Intro Salam jumpa, Anda kembali menyaksikan berita-berita terbaru hari ini Intro Untuk mempercepat proses penutupan pagar tembok lepas Kladua Jambi yang jebol akibat diterjang luapan air pada Rabu di hari kemarin Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau Kandwil Kebergum HAM Jambi mulai membangun pagar penggama sementara di lokasi asama Pihak Kementerian Hukum HAM Jambi sudah menyediakan bahan material untuk membangun sementara pagar tembok lepas sepanjang 16 meter dan pembangunan mulai dikerjakan bekerja sabah dengan pasukan Zenita NI Sementara tembok pagar lepas yang rusak berat akan dibangun dengan pagar darurat dari kayu dan kawat untuk menghindari para narapidana berniat meloloskan diri dari lepas Untuk sementara ini alat berat yang diturunkan pihak dinas pekerjaan umum belum bisa bekerja maksimal mengingat masih tergenanya melokasi dengan air sehingga pengerjaan pemindahan puing pagar dikerjakan secara padua Untuk pembangunan tembok pagar lepas yang berbanding nantinya akan dilakukan setelah ada persetujuan dan kajian yang dilakukan pihak Kementerian Hukum dan HAM dengan maksimal pengerjaan selama satu bulan Pihak TNI sendiri saat ini masih berjaga membantu pengamanan di dalam lapas dan berharap para narapidana yang masih melarikan diri agar mau menyerahkan diri Untuk sampai saat ini situasi sudah kondusif dan pembangunan dari lapas dari narapidana bisa dikendalikan oleh siber-siber di sini Untuk pasukan TNI sendiri diperbantukan berapa banyak? Kami sesuai dengan permintaan BKO daripada Poresta kami mengerahkan sekitar 60 orang dari 30 dari Kodim, kemudian 30 dari Pak Korem Untuk proses pencarian sendiri? Untuk proses pencarian kami mengimbau kepada seluruh jajaran yang ada di wilayah puasanya untuk memantau narapidana-narapidana yang melarikan diri yang berasal dari daerahnya Jadi kami mengimbaukan kepada para babi nisah dan babi kapitmas untuk memantau asal daripada narapidana itu sendiri Kegiatan di lapas ini sampai dengan selesai Kita selesai pembuatan tembok akan kita mungkin nanti akan dinyatakan selesai Tidak hanya TNI, aparat gabungan dari Polda dan Poresta Jambi dari Satwa Sabara, Brimo Preskrim dan Intelkam juga masih tampak berjaga di sekitar lokasi lapas Setidaknya ada ratusan personil gabungan yang terus membantau kegiatan di lapas keladua Jambi mengingat dinding lapas masih terbuka sehingga rentan dijadikan jalur pelarian narapidana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!